Intro Sekjen Partai Amanat Nasional atau PAN Edi Suparno dikabarkan telah melaporkan balik kuasa hukum Adi Armando Muwanas Alaidit pada Senin 25 April 2022 sebelumnya Edi dilaporkan atas dugaan pencembaran nama baik Adi Armando Dikutip dari Warta Kota Live Ketua Fraksi PAN Saleh Pertahunan Daulai membenarkan soal laporan pihaknya kepada Muwanas pada hari ini Namun ia enggan menjawab lebih rinci soal laporan tersebut Ia akan memberikan penjelasan lebih lanjut setelah laporan itu dilayangkan ke Polda Metro Jaya Diketahui Edi Suparno tampak hadir di Polda Metro Jaya sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat Didampingi musisi Pasya Ungu, ia hadir ke kantor polisi menggunakan mobil dinas DPR RI Anggota DPR itu tampak memakai batik coklat bercorak biru Usai tiba di lokasi, para kaderpan itu langsung masuk ke gedung SPKT Polda Metro Jaya Tanpa berbicara sepatah kata pun kepada awak media Seperti diketahui sebelumnya, Edi dilaporkan atas dugaan pencembaran nama baik oleh kuasa hukum Adi Armando Pada Senin 18 April 2022 malam Hal tersebut merupakan buntut dari postingan di akun Twitter Edi Yang mengatakan dirinya mendukung pengusutan dan tindakan hukum kepada pelaku kekerasan terhadap Adi Yang disebut dengan inisial AA Namun kalimat berikutnya Edi dianggap mengalihkan Adi dengan penistaan agama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!